Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu, Rahayu, Rahayu Alhamdulillah para pemirsa dan juga para pencinta Dari channel Padepokan Gaul Dimanapun anda berada Baiknya anda di alam goib, dalam nyata Semoga saja semua pemirsa Diberikan kewilujungan keberkahan Dan juga dalam lindungan Allah SWT Dan senantiasa selalu kami sampaikan apresiasi kepada pemirsa Yang selama ini menyimak, mendukung dari channel Padepokan Gaul Semoga dukungan yang anda berikan pun bisa kembali ke diri anda pribadi masing-masing Dan tak lupa juga kami berdoa Pada para pemirsa yang di kesempatan ini Jika ada yang sakit, yaitu mengalami penyakit medis, non-medis Semoga saja diberikan kesembuhan dalam senyata yang bisa dirasakan Dan semoga saja tidak kamu-kamu lagi penyakitnya Dan jika ada yang sedang mengalami permasalahan pribadi, keluarga Ataupun permasalahan lainnya Semoga saja diberikan solusi jalan yang terbaik dari Allah SWT Yang nantinya pun bisa dilaksanakan dari jalan tersebut Dan alhamdulillah di kesempatan ini Amin dari tim channel Padepokan Gaul Akan membuat salah satu pengalaman nyata Dari rekan netizen kami Yang dimana mengalami sebuah sakit atau penyakit Yang sudah diberobatkan kemana pun Baik di lingkup Berobat ke medis, ke non-medis pun sudah ditempuh Dan hasilnya pun masih nol atau nihil yang dirasakan Dan sakit yang dirasakan yaitu sakit Ginjal, bengkak Hingga menyeluruh ke area tubuh lain Termasuk di kaki dan juga di tangannya Dan mungkin dari pengobatan medisnya Sudah diberikan banyak obat-obat atau resep-resep Yang sudah dijalankan namun Belum menemui jalan titik terangnya Dan disini kami ingin mencoba menguaknya Dari sudut pandang gaibnya Adakah dari gaibnya bekerja Hingga membuat penyakit seperti itu Dan semoga Dari penyakit-penyakit para pemirsa semuanya pun Nanti semoga ada sebuah solusi obatnya yang nyata Yang bisa digunakan Dan tidak membawa dampak buruk Atau membawa efek something Dan Alhamdulillah Di kesempatan ini Saya ditemani mediator saya Ganteng Gagah Mas Lukman Gimana kabarnya mas Alhamdulillah baik mas sehat Kabarnya Baik sehat Gak usah tegang-tegang gitu Biasa Emang lagi serata Tendorokannya Kurang lega sedikit Oh kurang lega sedikit Oke Semoga hasil nanti Bisa lega sekalian ya Amin Siap gak di kesempatan ini Siap Siap Oke Dan Udah pesen-pesen lain gak Cukup Udah pemirsa Cukup Ambar Singkat durasi waktu Semoga diberikan kelanceran Dan membawa sebuah hasil Dan manfaat Bagi kita semuanya Amin Ini ada identitasnya Dan Saya Menyembunyikannya Demi privasi Yang Kompleks Bismillahirrahmanirrahim 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 Dipindahkan seluruhnya Dalam jasat orang yang ada Semua Dan dibantuh Dilompokkan seluruh Koevasif Yang Memuas jasat ini Yang membuat penyakit Wabil khusus Ginjal Rengkak Dan juga Toko bagian lain Hingga pun gak pernah Semua ditemukan Semuanya Seperti yang besar Seluruh racun-racun Semua lain Semua teman Di pesen dan Dalam jasatnya Hingga semua yang mengundur Dalam jasatnya Dan keluar Semua Kajan Cins Seluruhan iklis Bisa seluruh Kodoran dan Rengkak Semua 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 Bismillahirrahmanirrahim Keluar dan Masih kevidangan Perdampak apapun Dalam jasat mediator ini Kepi yang masuk Nanti benar asli Penyusup Yang mengaku Aku tidak bisa masuk Jadi yang asli yang masuk Semua otomatis Nanti akan Menyesuaikan Ukuran Dan juga Energinya diaturin, dimasuki dan tinggal lakunya juga setelah mati menyesuaikan semua Bismillahirrahmanirrahim saya mohon salah satu goib terkuat beserta seluruh pasukan yang membuat penyakit ginjal, bengkak hingga membengkak seluruh area tubuhnya di kakinya dan di bagian tubuh lainnya yang asli membuat penyakit ginjal, bengkak yang asli tarik seluruhnya ke tangan saya menyesuaikan tambah kuat asin powernya tambah kuat semakin menyesuaikan semakin kuat tambah kuat lagi kamu gulangan apa siluman siluman ya oke siluman itu teman saya yang kamu masukin yang kamu masukin itu siluman beda beda oh beda loh kamu siluman dari mana atau jadi saya seseorang yang kamu tarik oh jadi seseorang yang saya tarik ya loh saya itu bermaksud menarik atau menghadirkan goib yang membuat penyakit ginjal, bengkak kamu yang ngetarik kesini ya kami yang membuat itu penyakitnya jujur disini salah satunya ada yang lain banyak dari teman-teman kami bincang lagi otomatis suaranya dibita suaranya nyambung keras lagi tambah kuat power kamu yang terkuat ya saya salah satunya yang terkuat selain kamu ada lagi enggak ada siluman-siluman lain jincin ada paling tinggi lebih keras lagi suaranya pernah di tenggorokan itu semakin keras semakin kuat power pita suaranya menyambung lebih kuat lebih dasar dan juga jelas terang silau disini silau mengapa silau lagi benda-benda itu terus ini kan benda-benda biasa pola saya pusing kamu siluman di dalam jasad ibu yang sedang mengalami sakit ginjal ini awal mulanya kamu kok bisa di dalam jasad ini dari hal apa atau dari mana salmu-salmu sampaikan jujur berurutan dari mana dan mengapa kamu masuk disitu sampaikan lebih keras lagi siluman kamu saya dari leluhur terus dan di dalam jasad itu ada yang lain siluman-siluman lain dari mana siluman lain itu ada yang dari diriman ada yang dari rumah penghuni rumah berarti semua ada semua ada goibnya yang bersumber dari leluhur dari unsur kiriman ada dari unsur benda pusaka yang ditanam di area rumahnya pun ada dari perbuatan sendiri ada 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 beberapa pakor sudah saatnya menggerogoti dan mengambil upah kamu dulu dari leluhurnya memangnya kamu dulu pernah membantu hal apa dalam kehidupan leluhurnya terdahulu dari sebuah benda besaka dari leluhurnya yang saat ini sudah tidak dirawat yang saat ini berada di sebuah bangunan dan terlantar tidak ada yang merawat lalu saya tidak bisa mengambil makan lalu berpindah ke jasad dari anak-anak duduknya jadi gitu ceritanya kamu saya sudah dari usia waktu semenjak remaja terus dan saat ini manusia yang sesatnya sakit itu sudah menginjak dewasa tua ini ibunya iya dewasa tua dan saat ini saatnya kami mengambil upah bukti ngambil saripati yang ada dalam tubuhnya dari kaki sebelah atas hingga sampai ke dada itu yang sekarang kamu lakukan iya dulunya kamu pernah membantu leluhurnya di hal apa pusaka tadi iya pusaka pusaka itu pernah digunakan untuk hal apa kesaktian atau kekebalan itu apa sebenarnya pusaka itu dulu digunakan untuk membentengi tubuhnya dan kekebalan dan pembersihan-pembersihan yang ada dalam lingkungan sekitarnya anak sekali sudah membantunya dari gulungan kami tidak ada yang gratis mengambil upah tidak ada yang gratis seru sekali ini goib itu gak mau gratisan begitu goib itu butuh makan juga gak mau dikasih gratisan ya kamu diperintah gratisan kamu bukan gratis gak mau gitu semua goib tidak mau oke tidak ada tidak ada goib yang tidak makan tidak mengambil upah tidak ada sama sekali benar yang kamu sampaikan goib apa dulu itu yang tidak mengambil upah makan mungkin goib pasik atau goib muslim atau goib dari golongan selain kamu iya maksudnya goib pasik oh jin siluman apalagi please jadi mereka kalau pernah membantu manusia pasti mereka gak mau gratisan gitu iya pasti nah saat manusia dibantu manusia merasa gak sih dibantu dari gulungan gaib tadi tidak tahu oh tidak tahu tidak tahu oh lah kok bisa begitu gak tahu ada yang sengaja seakan-akan jika manusia itu punya benda-benda pusaka atau penjimat manusia itu membaca-baca minta itu bacaan seperti yang kamu baca ataupun bahkan mantra sekaligus saya gak pernah baca mantra-mantra minta bantuan apa yang diinginkan lalu bangsa kami sebagai bahasa goib membantunya biar supaya bisa mencari makan di dalam jasa jadi dari awal mulanya dia itu membaca-baca karena sudah memiliki pusaka cara merawatnya tadi dengan cara membaca sebuah amalan ataupun dengan membaca mantra-mantra gitu ya dari situ ada gulungan gaib yang bekerja yang tidak diketahui ternyata itu kamu ya dan dari situlah kamu bekerja membantu manusia yang tadi melancarkan hajatnya ya tentunya tapi tanpa sepengetahuannya kami mengambil obat di dalam tubuhnya membrokuti cari sari pati sari pati yang bisa dimakan jadi itu saat kamu nah sebenarnya kamu ini saat membantu leluhurnya pernah diberikan makan apa sebelum-sebelumnya saat sebelum kamu membuat penyakit dalam jasad dari keturunan leluhurnya tadi minyak minyak wangi minyak wangi jasad jen ini minyak wangi minyak tembang ataupun benda yang dibakar itu buah-buahan apel kelapa apapun itu kamu duin apel juga sari patinya oh sari patinya dan saya kira yang suka apel itu hanya manusia kambing atau hewan-hewan herpivora kan begitu ternyata kamu juga suka iya buah-buahan kalau sudah diambil sari patinya buah itu akan tinggal ampasnya lalu kalau dimakan manusia tidak bergisi-gisinya vitamin-vitaminnya tidak ada oh seperti itu jadi makanan bagi golongan gaib seperti kamu tadi awal-awalnya diberikan melalui minyak eh ini saya pakai minyak tadi wangi ini loh beda ini gak makanan kamu ini kenapa kenapa isinya beda tahunnya yaudah pusing yaudah otomatis yang dibuat pusing sallallah akan pusing otomatis terus begini yang ingin saya tanyakan kepada kamu leluhurnya dulu pernah kamu bantu dalam hal apa tadi belum kamu sampaikan leluhurnya kami bantu tadi saya sudah diceratkan kekebalan kekebalan pemagaran pembersihan oh iya benda pusaka itu ditaruh di air di embel lalu airnya dituang-tuang ke halaman dimana dia menginginkan agar tempat hidup bersih oke sudah cukup terima kasih kamu udah makan belum sampai sini belum belum ya katanya kamu makan sari pati ini makanan bagi kamu kamu suka buah apel tadi kan ya saya dua apel yang diizinkan bagi gaib ini seder kan komplit semua di depanmu kamu itu si rumah ada apa kambing si rumah si rumah si rumah si rumah kambing bukan si rumah lubah lubah bentuk apapun jadi gitu oke terus sambil dimakan dulu stay tenang kalem saya juga ingin bertanya lagi kepada kamu masih rumah nah kamu kan dulu hanya membantu leluhurnya ya mengapa kamu ngambil di dalam jasad keturunannya saat makanan sudah tidak diberikan lagi sampaikan dengan jelas saya saya dulu di tempat hingga di sebuah besaka yang gelombang itu yang disebut keris terus leluhurnya leluhurnya masih hidup keris itu dirawat dikasih minyak dikasih sajen tempat itu berhubung berlanjutnya waktu leluhurnya sudah meninggal leluhurnya bisanya itu tidak terawat leluhur kami tidak bisa makan leluhur memakan keturunannya gitu ya jasad oh you kasihan keturunannya orang gak tahu menang gitu udah amat udah amat pelanggaran kamu tidak peduli sungguh tidak ada merasa seperti itu itu sudah resiko manusia yang ikut campur dengan pelanggaran kami ya 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 terus ini banyak kan penyakit penyakit seperti halnya seperti ginjal penyakit lain lah itu kan kalau kami menyebutnya di dunia manusia itu penyakit medis yang dimana penyakit tersebut sudah terdeteksi melalui alat di teknologi kesehatan manusia kan gitu ya awal mulanya gimana ceritanya kamu bisa menjadi medis penyakit itu tolong ceritakan dari awal mulanya dulu sebelum terjadi penyakit itu itu cara kamu gimana membuat penyakit itu hingga menjadi medis ya dari bangsa kami dari mulai dari benda itu tidak kerawat lalu mencari makan ketubu jasat manusia lalu bertempat tinggal sampai mendirikan kerajaan lalu semakin banyak sehingga membuang kotoran 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 itu semakin banyak menimbulkan penyakit jadi itu ceritanya saat kamu dahulu berpindah dalam jasat keturunannya hingga akhirnya membuat penyakit berarti kalau boleh saya simpulkan juga penyakit awal dari non-medis gitu ya keturunan keturunan tidak terlihat secara sudut manusia melihat mata manusia gitu ya dari kotoran kotoran dari kesakitan kesakitan yang digerogodi dari basaka jasat lalu sampai hingga ke medis secara jasat oke ya jelas itu konteksnya lalu gini dari jasat ibu ini yang mengalami sakit itu juga kan sudah diberobatkan kemana-mana baik itu ke medis tadi seperti yang saya sampaikan medis itu kan sudah kecanggih teknologi manusia itu sudah dideteksi banyaknya itu penyakitnya ginjal dan diobatkan menggunakan resep seperti hal yang sudah disampaikan dari sang dokter kok sampai sekarang ternyata belum bisa sembuh diobatkan lagi ke mohon maaf orang yang dimana manusia itu menyebutnya orang-orang memiliki kemampuan tertentu atau orang pintar gitu kok gak sembuh-sembuh juga dari manusia itu dibawa ke medis manusia yang canggih akalnya itu sakit dari jasad manusia itu sakitnya sakit non-medis lalu diberobatkan ke medis secara akal gambleng manusia ya tidak akan bisa lalu dari kecanggihan manusia yang menggunakan yang menggunakan akalnya itu dari akalnya itu juga bahasa kami yang kerja yang membantu apalagi orang pintar itu yang bekerja yang disuruh bekerja itu bahasa kami semua bahasa basik nggak bohong kamu orang pintar itu semprot ini tidak bohong semprot semprot ini ya boleh bohong kamu otomatis terus jika semprot pakai itu kenapa mau bohong mau tidak tetap sakit itu sinar golong acaya assalamualaikum semalam sederhana sakit kamu ini memproteksi seperti itu otomatis sakitnya hilang tidak bernampak apa punya pesat media ternyata masaya migren ini sakit kamu sebagai makhluk game bisa merasakan sakit kepala migren seperti yang dihelami manusia terima menyengkronkan sesuai yang kamu baca juru menyengkronkan laki laki disini sudah dijaga dari benda benda itu bila kamu menyemprotkan hidup masa kami lemah dia berdaya terus solusi yang terbaik bagi ibunya yang sudah mengalami digerogoti kamu tahu yang kamu tarik tadi tidak hanya yang menguasai tapi seluruh jadi yang masuk tidak bangsa siluman saja tapi bangsa apalagi ada iblis juga tapi disini tidak bisa berbohong yang paling kuat siapa yang paling kuat siapa iblis yaudah iblisnya bangkit bisa bangkit otomatis semakin kuat powermu mba iblis menyesuaikan gajah-gajah mediator ini salam wala mohammed aleksi kamu yang paling kuat mba iblis kamu dari hal apa ini yang iblis dari leluhurnya juga dari hasil ritua dari jimat jimat terus dari hasil leluhurnya ke tempat 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 sakral jadi itu yang membantu selain itu ada iblis lagi enggak dari mana-mana saya lemah lemah tempatnya jadi sembuh kalau kamu jujur normal disini ada siluman siluman dari mana silamannya dari leluhurnya juga selain dari leluhur faktor lain dari leluhur selain leluhur itu ada sumber lain enggak kiriman santret faktor penyakit tadi ada yang dari leluhur dari leluhur ada dari siluman ada dari saya sendiri dari leluhurnya juga orang sakti itu itu dari leluhur yang saya tanyakan ada dari luar yang dikirim santret atau guna-guna kiriman itu golongan apa yang yang bekerja dari jen siluman juga iblisnya udah habis ya soya kamu saja iblisnya ya leluhur leluhurnya ke tempat-tempat sakal iya kamu sudah menyampaikan cukup saya ulangi biar paham tidak menyampaikan lagi sudah cukup saya kira yang kamu leluhur seperti itu lalu kalau manusia mau sembuh itu obatnya dengan cara apa manusia itu harus datang ke seseorang yang dianggap manusia itu mampu untuk menyelesaikan dari permasalahannya tadi atau manusia harus datang kepada siapa kek entah siapa kek atau menggunakan hal apa atau dibacaan doa-doa kek bisa enggak ya saya jawab jawab saja saya disini kalau bohong akan meledak jadi saya sudah ada bom jika manusia sudah sakit seperti itu solusinya solusinya harus mencari obat obat yang benar-benar menyembuhkan obat yang benar obat itu ada disini depan mata dari air itu isinya golongan cahaya yang akan membesihkan seluruh di dalam jasad ya sudah dirusak dari golongan kami oh gitu ya air air apa yang maksud ini kalau kami kan banyaknya air bisa dari berusaha ini mau gak minumin gak kasih dukunganmu kenapa jangan meniksa orang kamu jen apa orang silom jibles apa orang jangan berapurah jangan bohong tidak bohong akan mengefek kejasad jika bahasa kami kamu siksa oh gitu saya bisa saya bisa saya baca pikiran kamu pikiran saya kenapa pikiran saya kalau kamu proteksi kami kami tidak bisa berbohong tidak ada kami ada bohong kawanmu yang lain sudah semua komplit bismillahirrahmanirrahim masih ada bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum kawan dibantu ditarik seluruh energi goe pasik yang buat penyakit dalam jasad ibu ini yang tidak mau tunduk seluruhnya langsung terikat terikat oleh semuanya langsung ketarik seluruhnya ketarik itu manusia lagi berbaring lagi berbaring di tempatnya terkursi sampai kamu mau keluar atau kemana mbak iblis kawan-kawanmu di iblis tadi mana lagi mau kembali saja semua iblis yang masih dalam cicat mediator ini semua terikat iblisnya saja langsung dilempar itu iblisnya dalam cicat mediator ini si rumahnya langsung kembali lagi kamu siluman dulu kuliahin apa jin ya jin kamu tunduk islam gak ya mau muslim mau ya bener sukarela ya kenapa tidak saya sudah mau tahu apa kamu kerja di sini kamu kerjakan apa yang di jalani bangsa ke tadi kemana asalnya dilempar peneraka kamu gak bohong semuanya ya yaudah kalau kamu mau tunduk kumpulkan semua pasukanmu teman-temanmu kekuatannya terlasuk masuk tersambung semua kekuatannya tersambung dibantu di power lebih kuat bateri semuanya tanpa terkecuali semua yang masih ada dalam kerajaan tidak ada semua yang masih ada dalam kerajaan sudah semua langsung menyesuaikan jasad mediator ini energi menyesuaikan total yang kabur langsung terikat terketahuan banyak yang kabur semua yang kabur langsung terikat masih ada dalam kerajaan kekuatannya lempar masukkan di tempatnya di sana terkunci sudah semua ya di tempatnya masukkan masing-masing saat di luar jasad ibu ini terlempar masukkan kekuatnya kata-kata saya masih ada gimana semua gulang iblis yang tersisa yang tertinggal dalam jasat ibu ini yang buat penyakit yang ada di dada yang terkuat sekalipun yang lengket semua langsung berpisah tendur dalam jasat ibunya seluruhnya ketarik semuanya tanpa terkecuali ke tangan saya beserta kerajaan yang terakhir sudah-sudah kata saya ya Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim asyadu allah ilaha illallah asyadu allah ilaha illallah wa asyadu anna muhammad rasulullah astagfirullah harabi mingguli dan bin watu bilai mingguli dan bin watu bilai sallallahu ala muhammad illah semuanya puluh terang semuanya semuanya kesemua Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohim Bismillahirrohim semangin terang semanginLah ke suicide damai tambah dalam lagi semuanya saya weetinkan ada Dziękuję dimatikan dilempar di Alhamdulillah seperti semuanya masuk amaliyah seluruh gelombangnya langkat masuk ilmu-ilmu semuanya masuk total kembalikan semua yang kamu ambil selama ini otoramu bersihkan diobati jasad ibunya saya juga membantu semuanya tambah dampak buruk apapun sudah semuanya otoramu bersihkan itu yang tersisa yang membuat bengkak-bengkak di ginjal di hati bagian tubuh lain semuanya seluruh kerajaannya hancur hancur total semuanya semua ikatan perjanjian dari leluhur yang menyambung di dalam jasad ibu yang bernama seluruhnya diputuskan putuskan total seluruh ikatan perjanjian ini menyambung dan membuat dampak buruk penyakit seluruhnya terputus terbakar hangus semua berapa berlapis-lapisannya semua terputus sampai sumber pusat inting yang membuat penyakit-penyakit ginjal sekarang diambilkan syariah patah open yang asli itu tercepat penyembuhannya semuanya semuanya Assalamualaikum terima kasih terima kasih terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua efek yang timbul di dalam jasad ibu, semuanya pun langsung diuapkan, di dalam keluarkan, dan langsung dilempar seluruhnya. Alhamdulillah, sudah. Sudah semua? Sudah. Jadi pala semua bagi kamu. Dicek diamati lagi tuh dari unsur siapapun lagi ada enggak? Dan juga semua unsur kiriman yang dikirimkan dalam jasad. Sekarang juga semua kodam dari dukun, yang selama ini membantu dukun tersebut bekerja. Semuanya dicabut. Kembali ke seluruhnya kelahungan. Semua radun. Sudah mengendak. Tidak ada jasad yang lagi sakit itu. Raut. Semua terima. Semua. Yang selama ini memberikan perisai, benteng, pakar, dan tersambung dengan jajir. Bersambung dengan perisai, benteng, pakar, dan tersambung dengan perisai, benteng, pakar, dan tersambung dengan perisai. Ketua setelah semuanya. semua kekuatan jasad yang digunakan semua dicapit dia mati itu yang tersisa dia masih membuat sakit apa pandanganmu otomatis tambah kuat powernya tambah tembus melihat dalam sesatunya semua pengkat di kepala di wajah dari perut kembali kembali yang langsung diajak dengan jurus buat jantung kebanyakan 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 josep yang juga diancar hancur sekembang jika kekuatan 500 juta menerja judul josep yang juga diancar hancurus berdolak menerima semua hancur terjadah dihidupan Allah 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 semua hancur kiriman yang dikirimkan kepada jasad siapapun tapi harus dihormati semuanya kembali kepada jasad tersebut bisa keluarga mereka dan menjadi penyakit penyelamu ternyata rasa sakit ini pun dilipatkan hingga ratusan sudah semua terima kasih banyak kamu dulu yang pernah membuat sakit sampaikan apa yang harus kamu sampaikan supaya nanti bisa sembuh itu kayak apa harus dilakukan jika bisa bertobat terus saja tidak usah banyak sedikit terus pengobatannya nanti kayak apa yang banyak bertobat bertobat yang sungguh-sungguh obatnya obatnya dari dari benda yang isinya penggulungan cahaya itu saja jangan yang dibantu kembali semuanya sudah sudah semua alhamdulillah sudah sudah tugasmu terima kasih 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 sampai terima kasih terima kasih terima kasih kita lebih menaati dari apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita manusia dan dari kami tim Padukwan Gaul pada seluruh pemirsa semuanya yang sudah menggunakan air zam-zam yang sudah diolong guru kami semoga dirasakan manfaatnya dalam wujud nyata dan juga semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaannya kepada Allah bukan malah semakin menjauhkan kita dari Allah dan yang paling khusus lagi bahwasannya dari kita menggunakan air zam-zam ini pun jika kita tidak menjalankan daripada perintah Allah maka dari golongan yang bekerja pun mereka akan sungkan untuk bekerja membantu kita sebagai manusia dan apabila dari kami banyak sekali kekurangan kesalahan itu semua karena kebodohan kami sebagai manusia teman-teman yang sebesar-besarnya dan apabila ada sebuah kebaikan kebenaran itu pun bukan dari kami tapi dari Allah subhanahu wa ta'ala sekian dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rahayu 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 rahayu